Halo anak-anak, kita berjumpa lagi di dalam acara menikmati musik agung. Kita sudah membahas beberapa karya besar dari St. John Passion yang pertama dan yang kedua. Nah minggu lalu kita sudah melihat ya peristiwa bagaimana ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Hari ini kita akan membahas bagaimana ketika Yesus itu sudah dibawa ke baik Allah. Nah saat itu waktu Yesus sudah dibawa ke baik Allah, ada dua murid Yesus yang mengikuti dia yaitu Yohanes dan Petrus. Nah Yohanes dikatakan ya dia punya relasi atau punya kerabat di baik Allah. Jadi ada imam yang dia kenal maka dia bisa masuk ke baik Allah. Wah kalian mungkin bisa bayangkan ya waktu itu Yesus adalah orang yang sangat terkenal dan dia ditangkap. Berarti orang itu mungkin banyak sekali berkumpul di sekitar baik Allah dan mereka mungkin ingin tahu apa yang akan terjadi kepada orang ini. Dia sudah melakukan mujizat, sudah melakukan banyak-banyak penyembuhan-penyembuhan. Apa yang akan terjadi sekarang dia ditangkap? Jadi saat itu banyak sekali orang dan Yohanes dan Petrus masuk dengan diam-diam. Jadi mereka gak gembar-gembor tuh tapi mereka diam-diam masuk. Kenapa sih? Mungkin sekali mereka ingin melihat bagaimana guru kami. Dia baru ditangkap dan sekarang sudah dibawa ke baik Allah. Apa yang terjadi pada dia? Kami melihat dia di belenggu. Kami ingin melihat lagi apa yang akan terjadi padanya. Nah anak-anak ketika Petrus ada di sana lalu ada orang yang mulai melihat-lihat. Ih kayaknya ya ini orang nih gaya-gayanya mungkin gaya jalan atau mungkin gaya bahasanya itu seperti orang Galilea. Tuh bukan seperti orang Yerusalem. Padahal saat itu mereka ada di baik suci di Yerusalem. Nah orang-orang pikir jangan-jangan nih orang luar kota. Ini aksennya cara bicaranya seperti orang Galilea. Wah jangan-jangan dia adalah murid Yesus. Yesus kan dari Galilea. Wah jangan-jangan dia murid Yesus. Lalu orang itu mulai bertanya. Ada seorang yang bertanya pada Petrus ya. Permisi, permisi. Sepertinya kamu ini muridnya Yesus ya. Saya kalau gak salah pernah lihat kamu bersama-sama dengan dia. Kamu ini murid Yesus ya. Nah lalu Petrus menjawab. Bukan aku. Nah anak-anak jawaban Petrus ini sangat unik digambarkan oleh bah. Nah kita akan lihat dari karya nomor 12C. Di dalam karya ini dinyatakan ya narator itu berkata ketika Petrus ditanya oleh orang Petrus menjawab ich bin nicht. Nah maksudnya apa? Artinya dalam bahasa Inggris adalah I am not atau bahasa Indonesia bukan saya. Nah kenapa ini unik? Karena coba kalian ingat-ingat. Minggu lalu kita melihat bagaimana waktu Yesus mau ditangkap di Getsemani. Para prajurit itu berkata kami mencari Yesus, Yesus dari Nasaret, Yesus dari Nasaret. Lalu Yesus menjawab ich bin. Artinya adalah I am atau akulah dia. Nah kenapa ini unik? Karena waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani itu adalah peristiwa yang sebenarnya sangat tidak mengenakan. Yesus di dalam bahaya. Yesus sedang di dalam bahaya dan dia tahu sebentar lagi dia akan disalib. Tapi di dalam situasi seperti itu waktu orang mencari dia, Yesus rela menyerahkan dirinya. Yesus rela ditangkap untuk menjalankan kehendak Tuhan. Nah saat itu bahkan ya Yesus berkata, Kalau kamu mencari aku maka sekarang lepaskanlah mereka. Maksudnya siapa? Murid-murid Yesus yang ada bersama dengan dia saat itu. Jadi lepaskan mereka karena yang kamu cari adalah aku dan akulah dia. Kata Yesus. Nah tapi waktu Petrus ditanya apakah kamu adalah murid Yesus? Apakah kamu adalah orang yang bersama-sama dengan dia? Petrus malah menjawab bukan saya. Padahal seharusnya kan Petrus memang murid Yesus. Harusnya dia jawab apa? Akulah dia, ich bin. Nah anak-anak tetapi kenapa sih Petrus mengatakan ich bin nikt? Karena itu adalah situasi yang sangat genting. Kalau Yesusnya itu ditangkap dan sebentar lagi akan dibunuh. Lalu ada orang yang tahu, oh ini adalah murid Yesus. Maka orang itu nanti juga akan bisa dibunuh. Jadi sangat mungkin enggak kalau Petrus bilang, Iya aku adalah murid Yesus. Dia juga akan ditangkap. Dia juga mungkin dibunuh mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah saat itu hati Petrus itu bergejolah. Takut. Lalu dia mengatakan, ich bin nikt. Bukan saya. Bukan saya. Nah lalu Alkitab catat ya Petrus ditanya tiga kali. Nah di dalam bah ini, dalam bagian ini. Bah itu melukiskan yang terakhir adalah pertanyaan dari seorang temannya Maltus. Siapa Maltus? Maltus adalah prajurit yang telinganya dipotong oleh Petrus waktu di Taman Getsemani. Jadi waktu para prajurit datang mau menangkap Tuhan Yesus, Petrus mau berusaha melawan. Dia keluarkan pisau dari kantongnya, lalu dia membabi buta ya seperti langsung begini-begini saja. Dan Alkitab bilang kenalah itu kepada telinganya Maltus, seorang prajurit yang ada di sana. Lalu ketika telinga itu sudah putus, Yesus berkata, Petrus sarungkan pedangmu. Lalu saat itu Tuhan Yesus menyembuhkan kembali telinganya Maltus. Nah anak-anak prajurit-prajurit yang lain juga lihat. Dan ternyata di baik Allah, ada seorang temannya Maltus yang melihat peristiwa itu. Jadi dia berkata, iya benar nih kamu, saya lihat kamu di Taman Getsemani. Saya lihat kamu, tadi kamu bersama-sama dengan dia, betul. Kamu ini muridnya dia, kamu muridnya si orang yang ditangkap itu kan. Kamu muridnya Yesus kan. Wah saat itu Petrus hatinya sangat ketakutan dan dia berkata, Bukan aku, bahkan di dalam Injil Matius dikatakan ya Petrus sampai bersumpah. Sumpah saya tidak kenal orang itu, saya bukan muridnya dia. Wah saat itu bah melukiskan ya dari narator berkata, Berkokoklah ayam tiga kali. Jadi anak-anak kira-kira ya Petrus sama ayam lebih cepat Petrus. Padahal ayam itu berkokok kan lumayan cepat tiga kali. Tapi Petrus lebih cepat menyangkal Tuhan Yesus bahkan sebelum ayam berkokok tiga kali. Jadi anak-anak saat itu Petrus hatinya begitu sedih, hatinya begitu tersiksa. Karena Alkitab berkata apa? Setelah Petrus menyangkal Tuhan Yesus di saat itu, Yesus itu memandang kepada dia dengan matanya yang penuh belas kasihan melihat kepada Petrus. Saat itu Petrus baru ingat, oh Yesus pernah bilang. Dulu saya pernah bilang sama dia, Tuhan kamu pergi kemana? Saya akan ikut, saya akan ikut engkau. Bahkan mati pun saya rela untuk engkau. Tapi ternyata ketika situasi itu sudah dihadapan dia, Beranikah kamu rela mati untuk Tuhan? Petrus berkata, tidak. Ich bin nicht. Saat itu baru Petrus sadar. Yesus pernah bilang, Kamu akan menyangkal aku tiga kali sebelum ayam berkokok tiga kali. Nah anak-anak bah waktu menyatakan kata-kata ini ya. Waktu dia mengatakan kata-kata und weinete bitterlich. Itu artinya adalah, dan menangis terseduh-seduh. Nah pada bagian ini, bah itu ingin menunjukkan ya betapa Petrus itu menangis terseduh-seduh. Seperti yang dicatat oleh Injil Yohanes. Petrus pergi dari baik Allah, dia berlari dan dia menangis dengan terseduh-seduhnya. Karena dia begitu menyesal. Nah pada kata weinete bitterlich, bah itu menggunakan teknik melismatik. Nah itu teknik apa? Itu adalah teknik dimana satu kata menggunakan melodi yang sangat banyak. Untuk apa? Untuk memberikan penekanan. Untuk menunjukkan sebuah emosi. Jadi waktu dikatakan dia menangis, banyak kata-kata, banyak note-note yang digunakan. Untuk menunjukkan betapa sedihnya Petrus. Dan bitterlich itu artinya dengan pahitnya. Kira-kira ya bitter dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jerman bitterlich. Jadi kalau diterjemahkan bebas, bisa dikatakan Petrus menangis terseduh-seduh. Dan bah menggunakan teknik melismatik tadi. Panjang sekali untuk mengatakan kata-kata weinete. Kata-kata menangis itu panjang sekali note-nya. Untuk menunjukkan betapa sedihnya Petrus saat itu. Nah anak-anak sekalian, itu adalah 12 C. Nah nanti dari 12 C itu langsung berlanjut kepada nomor 13. Nah di nomor 13, bah itu menggunakan aria. Nah jadi kalau minggu lalu, kalian sudah dengar yang namanya recitatif. Nomor 12 C tadi juga sama recitatif. Yaitu apa? Seperti gaya orang berbicara waktu dia nyanyi. Tidak ada kata yang berulang. Biasanya kata-katanya terus berjalan seperti orang cerita. Nah tapi kalau aria, itu adalah salah satu model lagu yang menunjukkan emosi. Makanya kata-katanya nanti banyak yang diulang-ulang. Nanti kalian akan dengar judulnya adalah Ah Main Sin. Nah kata-kata Ah Main Sin saja akan diulang-ulang berkali-kali. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan emosi, menunjukkan kesedihannya Petrus. Menunjukkan betapa dia berkata kepada dirinya sendiri. Ah jiwaku, jiwaku. Kemanakah engkau akan pergi? Petrus kan berusaha lari dari Baik Susi karena dia sudah begitu malu dan begitu menyesal. Seperti bah itu melukiskan ya, mau lari kemana? Aku mau pergi sejauh-jauhnya. Tapi aku bingung, haruskah aku tinggal di sini? Yesus telah melihatku, haruskah aku tinggal di sini? Atau haruskah aku pergi? Lalu bagian terakhirnya dikatakan, Hatiku sangat sedih, sangat pedih rasanya. Mengapa? Karena hamba ini sudah menyangkal Tuhannya. Hamba ini sudah menyangkal Tuhannya. Nah anak-anak ada satu bagian ya, satu kata yaitu verloignet. Verloignet itu artinya adalah menyangkal. Nah pada bagian verloignet ini, Bah itu juga menggunakan not yang cukup banyak, yang gak sesuai sama suku kata. Suku katanya kan cuma tiga ya, verloignet. Tapi kata-katanya itu ada, notnya itu ada lebih banyak daripada suku kata. Dan makin lama makin naik. Kenapa? Karena dia mau menunjukkan ya, betapa Petrus tuh sedang berteriak. Saya sudah menyangkal Tuhan saya. Hamba ini sudah menyangkal Tuhan saya. Dosa saya sangat besar. Nah anak-anak, mari kita dengarkan bersama ya lagu ini. Terima kasih telah menyangkal Tuhan saya. Terima kasih telah menyangkal Tuhan saya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima també menonton! Terima kasih telah menonton! acara kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan di dalam acara Menikmati Musik Agung. Dadah!